Halo Sobat Sukses, kalian lagi bingung mau bisnis franchise atau bangun brand sendiri ya? Nah di video kali ini kita mau belajar kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masingnya. Welcome to YouTube Channel, Posen Jadi Karyawan. Channel yang bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Kita bahas dulu ya dari bisnis franchise. Nah, bisnis franchise itu keuntungannya mereka biasa udah punya brand yang kuat, baru berani lakukan franchise gitu. Kalau punya brand yang kuat, ibaratnya mereka punya customer base yang kuat. Contoh misalnya ayam apa gitu kan. Nah, si ayam ini dia udah punya fansnya sendiri nih. Udah punya customer yang udah suka sama rasanya. Jadi, kaya kita gak perlu cari-cari customer yang cocok sama brand kita lagi gitu. Karena brand itu udah punya kekuatannya sendiri. Itu pertama keuntungannya. Nah, keuntungan kedua dari bisnis franchise adalah sistem. Sebenernya gak gampang guys bikin sistem. Jadi, kalau kita punya franchise, kita beli franchise dari orang lain, itu ibaratnya kita udah beli sistem mereka juga. Mereka udah aturin gimana caranya masaknya seperti apa, gimana cara atur stoknya, dan lain-lain itu juga ada sistemnya. Itu yang enak dari bisnis franchise. Terus, kekurangan dari bisnis franchise adalah modalnya gede. Modalnya tuh gede banget guys. Biasa orang-orang yang jual franchise itu kayak jual bisa ratusan juta gitu buat franchise-nya. Ada juga sih yang kayak masih puluhan juta gitu ada, tapi biasanya tuh udah ratusan juta. Terus, tiap penjualannya harus dipotong berapa persen lah gitu dari hasil penjualannya total di store. Ibaratnya di store ke yang jual franchise gitu. Terus, kedua, terikat banget sama aturan inilah, aturan itu. Kita gak bisa lakukan banyak hal, padahal itu bisnis kita, modalnya kita ditaruh di situ. Kita gak bisa kreasi terlalu banyak karena kita bawa nama brand orang lain gitu. Kita gak bukan nama brand kita sendiri. Ibaratnya kalau kita franchise, ya mereka yang ngatur, kita cuma jalanin aja sistemnya gitu ya. Ketiga adalah, yang kekurangannya adalah bagi hasil. Jadi ya tadi udah jelasin bagi hasilnya itu ya. Jadi, di saat berjalan kita harus store. Nah, itu dari bisnis franchise. Kalau kalian suka sejauh ini, please like dan subscribe videonya. Dan nyalain juga loncengnya ya. Jadi, temen-temen semua di sini, Sobat Sukses, bisa dapet notifikasi kalau ada konten-konten tentang seputar bisnis yang serupa dengan ini. Oke, lanjut lagi. Nanti dari udah bisnis franchise, yuk kita bahas kalau misalnya ngembangin brand sendiri. Jadi, keuntungannya apa sih? Kalau bangun brand sendiri atau merek sendiri, keuntungannya itu cara gue, gaya gue. Alright? Jadi, kita bisa bebas ngatur pengeluarannya, kita bisa bebas ngatur pemasukannya. Maksudnya, semua sistemnya itu kita yang ngatur. Jadi, kita mau jual harga berapa, kita mau pakai bahan baku apa, itu semuanya kita yang ngatur. Jadi, itu kebebasan ya, kita karena itu brand kita sendiri, kita yang ngatur, kita mau brandingnya kayak gimana, kita bebas banget. Mau lakukan apa gitu, dari bisnis kita. Kita nggak ada terikat sama orang lain. Terus, kedua, porsi keuntungannya nggak dibagi. Kalau tadi kan yang di franchise, itu porsi keuntungannya ada setor lagi kan. Nah, ini porsi keuntungannya di kita doang, karena kita yang punya brand, kita yang jalanin sendiri, kita yang bangun brandnya. Ketiga, nggak perlu keluar modal terlalu besar di awal-awal. Nah, di sini, kalau franchise kan keluar modalnya besar, karena butuh kita beli franchise-nya orang. Nah, di sini, kalau bangun brand sendiri, kita bisa langsung mulai. Kita yang bikin brandnya, kita langsung mulai jualan gitu, tanpa ada minimum requirement-nya. Nah, oke, itu dari kelebihan dari bisnis, dari bangun brand sendiri ya. Terus, kekurangan dari bangun brand sendiri itu apa sih? Pertama, bangun brand tuh butuh sabar dan butuh uang. Karena apa? Butuh buat marketingnya kan? Nah, biasa ini yang gue pelajarin dari McKinsey. Dia ada jelasin namanya Horizon of Business Growth. Di Horizon pertama, Awareness Horizon, itu biasanya brand, itu buat ngembangin brandnya butuh 15-20% marketing budget. Nah, di sini, apakah kalian semua mau keluarin budget marketing itu ya? Terus, dari dana yang cukup besar, dia butuh sabar banget. Buat bangun brand itu bukan 1-2 tahun, tapi lama gitu. Apakah kalian sanggup melakukan hal itu juga? Itu, dari yang pertama kekurangannya. Kekurangan kedua, yaitu sistem bagus. Sistem yang bagus itu sulit dibuat, guys. Jadi, kayak sistem stocking-nya, sistem penjualannya, sistem marketing-nya, itu sulit. Nah, apakah kalian mau invest waktu, invest pikiran, buat bikin sistem yang bagus? Gitu. Nah, itu butuh waktu dan butuh kesabaran juga dan butuh intelektual buat bangun sistem. Dan trial and error. Trial and error. Trial and error yang penting juga dilakukan. Jadi, kita bisa tahu sistem mana yang cocok gitu ya. Terus, nah, sebenarnya, either yang A, atau yang B, yang bisnis bangun sendiri atau franchise. Sebenarnya, semuanya dua-duanya oke. Tergantung dari sobat sukses semua nih, mau jalannya yang mana. Semuanya oke. Yang penting dengan catatan, ada perhitungan yang oke. Jadi, udah di-planning dulu, baru melangkah. Nah, satu hal yang pasti, tadi, kalau either kita jalanin bisnis franchise, atau bangun bisnis usaha sendiri, bangun bisnis merek sendiri gitu ya. Ada satu hal yang pasti. Kita pasti gagal, kalau kita nggak pernah mulai. Jadi, sobat sukses, kalau kalian mau berhasil, either mau franchise, atau mau jalanin merek sendiri, harus dimulai dulu. Kalau nggak, nggak akan tahu hasilnya gimana, ya kan? Jadi, apapun yang kita pilih, yang penting kita mulai dulu. Oke, question of the day. Franchise apa sih yang buat kamu tertarik? Tulis di komen di bawah. Kemudian, like video ini, kalau kamu ngerasa bermanfaat videonya. Terus, subscribe juga, dan nyalain loncengnya juga. Kemudian, gue juga ada komunitas, komunitas bisnis. Jadi, ada komunitas bosan jadi karyawan. Boleh langsung cek di bawah, di deskripsi, itu juga ada gue siapin. Terus, thank you juga semuanya yang udah nonton. Semoga konten ini bermanfaat, dan kalian bisa bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!